Pemirsa Presiden Jokowi Dodo hari ini memanggil pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terkait polemik pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Ya, pemanggilan ini diduga agar polemik tersebut segera selesai. Presiden memanggil pimpinan BPK pada pertemuan Kamis siang sebelum diperiksa oleh KPK. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyebut audit yang dilakukan oleh BPK Ngawur. Sebagai mana diketahui, kasus ini bermula dari sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta yang melaporkan Ahok ke KPK terkait kasus rumah sakit sumber waras. Laporan tersebut merujuk pada paparan anggota BPK yang menemukan penyelewengan pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit itu seluas 3,7 hektare. BPK menemukan perbedaan nilai jual objek pajak NJOP pada lahan di sekitar rumah sakit sumber waras yakni Jalan Tomang Raya dengan lahan rumah sakit di Jalan Kiai Tapa. BPK menaksir kerugian negara mencapai 191 miliar rupiah. Dalam laporannya, BPK meminta Ahok untuk membatalkan pembelian. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Caipurnama menyatakan saat pemeriksaan di KPK kemarin, satu dari empat orang menjadi KPK mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak tepat. Ahok menduga salah satu orang tersebut berasal dari BPKP. Saya bilang sama pemeriksaan yang kemarin yang ngaudit saya satu, saya kamu udah dari BPKP ya, salam tuh sama salah satu ketua BPK Prof. Edy. Aku udah gituin dia, salam sama beliau. Bilangin, Ahok doain dia umur panjang untuk lihat Ahok jadi presiden. Supaya saya berantas munafik-munafik yang gak bisa buktikan. Aku gituin, lalu dia keluar ganti lagi yang lebih baik. Terus udah sore, udah malam, muncul lagi dia. Kayaknya lucu banget pertanyaannya. Ini yang dicatat. Pertanyaannya sederhana nih. Bukan bocorin BAP, dia tanya. Bapak pernah gak kepikir? Bapak kan mau beli NJOP. Itu harga terendah urusan negara. Bapak berhak menetapkan NJOP. Kenapa Bapak tidak terlambat menetapkan NJOP? Supaya bisa beli yang barang murah. Bagus tau, pertanyaan tau. Udah malam ini. Terus saya jawabnya sederhana. Saya pertama gak pernah kepikir masalah itu. Karena itu saya kejahatan. Karena tugas saya kan administrasi keadilan sosial loh. Itu kejahatan. Tapi gak apa-apa. Sekarang kita asumsi aku turutin ide anda ini. Saya juga belum pernah ngitung ya. Berarti, Saya gak bisa cuman neken sumber waras loh. Seluruh yang warna merah ini, Seluruh Jakarta Barat yang warna merah nih, Aku juga harus turunin loh. Terus kau turunin, Semua orang yang jurnal merah cepat-cepat bayar, Dengan harga murah, Jangan-jangan kalau menghitungan saya, Saya belum pernah ngitung ya Pak ya. Jangan-jangan pendah lebih rugi. Karena PBB-nya semua turun nih. Hanya untuk beli yang sumber waras. Itu jawaban saya pertama Pak. Walaupun ini ide gak pernah ada di saya ya. Ini ide penjahat ini Pak. Kriminal ini. Sebagai pemerintah kalau gitu. Terus yang ide kedua, Saya kasih tau Pak. Kalau berhasil saya tekan itu pun, Anggap lebih untung, Emangnya sumber waras Harus jual amah loh. Sekarang swasta beli bangun rumah sakit, Bangun pariative care, Bikin apartemen, Boleh gak? Boleh. Dan dia beli harga pasar. Emang dia mau jual amah loh. Sekarang aja namanya NGOP, Mendekati harga pasar mah. Dia mau aja. Dia tuh jualnya tuh harga pasar loh. Nah sekarang saya tanya, Bisa gak saya menekan sumber waras? Ada lagi pertanyaan yang lucu banget. Bapak tau gak, HGB sumber waras akan berakhir 2014. Ini kan bahasanya LSM dan DPR di belakang gitu loh. Oh gitu ya. Kalau begitu udah publik kita kaya raya pak. Karena hampir semua pabrik, Sertifikat apapun di Indonesia, Atas nama PT, Termasuk sawit semua, Tambang semua apapun. Itu pakai HGB, HGU. Pada masa, Selesai. Kalau diterjemahkan selesai ini, Kita ambil baling. Kaya kita pak. Kaya pak. Itu siapa yang ngajarin kaya gitu pak? Undang-undangnya pak. Bapak baca gak? Aku gituin sama orangnya. Dia kaya orang BPKP. Aku bilang begitu, Kemana di KPK gitu? Ya empat orang periksa. Tiga sih enak aja. Satu aja keluar masuk. Saya kira orang BPKP. Saya bilang, Gak ada bukan BPKP. Pemirsa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, Diperiksa KPK sebagai saksi, Dalam kasus dugaan korupsi, Pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Bagaimana hasil pemeriksaan hingga saat ini, Kita bergabung dengan Rifai Pamone, Langsung dari gedung KPK Jakarta. Rifai, bagaimana progres pemeriksaan Ahok, Di KPK saat ini? Hingga saat ini, Rorya Syari, Komisi Pemberantasan Korupsi, Masih terus memeriksa, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, Sebagai saksi, Dalam kasus dugaan korupsi, Pengadaan lahan, Di area rumah sakit sumber waras. Dan, Apabila kita mengkalkulasi, Hingga petang hari ini, Tentunya, Lebih dari 8 jam, Pemeriksaan tersebut, Masih berlangsung, Di ruang utama, Dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami ingin sedikit menunjukkan, Ada beberapa, Peristiwa saat ini, Yang terjadi, Rekan-rekan awak media, Mengarah menuju ke, Bagian halaman samping, Dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kami belum mengetahui, Pasti Rory, Apakah ini terkait dengan, Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK, Terhadap Ahok, Atau Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI Jakarta, Sebagai saksi, Hari ini. Namun, Faktanya adalah, Basuki Cahayapurnama, Belum keluar dari ruang lama, Gedung KPK, Dan beberapa hal tentunya, Yang sangat ingin diketahui oleh publik, Tentang apa saja, Yang menjadi materi utama, Dari pemeriksaan tentunya, Hanya penyidik, Dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Ataupun komisioner KPK, Dan juga tentunya, Basuki Cahayapurnama, Sebagai saksi, Yang paling mengetahui, Kita masih menunggu. Namun, Dari prediksi utama, Seluruh pengamat, Yang juga sempat hadir di sini, Dan juga beberapa, Rekan-rekan media senior, Yang kami kumpulkan, Datanya yang telah mengikuti, Seluruh kasus, Atau wacana, Atau perkembangan, Dari kasus dugaan, Korupsi sumber waras ini, Mengatakan bahwa, Ada tiga hal, Setidaknya yang akan dipertanyakan, Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Terkait dengan prosedur, Pengadaan lahan, Kemudian harga, Yang terkait dengan, Dimana sebenarnya, Lokasi tepatnya, Dari sertifikat, Yang diterbitkan oleh, Tentunya, Atau yang dimiliki, Oleh pemilik tanah, Dalam hal ini, Yayasan sumber waras, Yang kemudian, Dibeli oleh, Pemerintah daerah, Atau Pemprov, DKI Jakarta, Dengan nilai, NGOP, Sebesar, Kurang lebih, 20 juta rupiah, Per meter persegi, Rory, Revise, Setelah pemeriksaan ini, Apa saja, Yang akan ditindak lanjuti, Pihak-pihak terkait, Seperti KPK, Atau pemerintah, Provinsi DKI, Tentunya, Dari pemeriksaan, Basuki Cahaya Purnama hari ini, Sebagai saksi, Dalam kasus, Degan korupsi, Lahan, Di rumah sakit, Sumber waras, Banyak, Pihak, Yang berharap, Agar bisa membuka, Sejelas-jelasnya, Terkait, Apakah benar, Ada korupsi, Dalam pengadaan, Lahan, Untuk kepentingan umum, Di area rumah sakit, Sumber waras, Banyak, Yang menyatakan, Bahwa, Keterbukaan, Atau transparansi dari seluruh proses pemeriksaan hari ini, Akan benar-benar membuka, Siapakah sebenarnya, Yang benar-benar bersalah, Apabila benar ada kerugian negara, Yang disebut-sebut, Sebesar 191,3 miliar rupiah, Namun, Yang paling menarik adalah, Apabila harus ada yang ditindaklanjuti, Setelah adanya pemeriksaan, Dari Basuki Cahaya Purnama, Sebagai saksi hari ini, Banyak pihak yang mengatakan, KPK juga harus, Memanggil pihak-pihak yang melakukan audit sejak awal, Sebelum bahkan audit investigatif, Diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepada BPK DKI Jakarta, Tentunya, Hal-hal yang dilakukan, Atau dimintakan ini, Bisa ditujukan kepada BPK DKI Jakarta, Yang pada awal melakukan audit, Pertanyaan kepada BPK DKI Jakarta, Sejak awal tentunya oleh KPK, Bisa ditanyakan, Mengapa BPK DKI Jakarta, Melakukan audit, Tanpa adanya koordinasi, Dengan penegak hukum, Ataukah pemerintah dalam hal ini, Untuk pengadaan lahan kepentingan umum, Dari rumah sakit sumber waras, Apabila kita melihat dari segi prosedur saja, Hal-hal yang dituduhkan oleh BPK DKI Jakarta, Kepada Pemprov DKI, Adalah adanya kesalahan prosedur, Untuk peraturan presiden, Di pasal 2, 5, dan 6, Peraturan presiden nomor 71 tahun 2012, Yang mengatakan, Tanah seluas lebih dari 1 hektare, Harus dilakukan lelang, Dan juga sejumlah analisa terkait, Dampak lingkungan, Dan beberapa analisa lainnya, Namun, sedianya BPK DKI Jakarta, Tidak melihat, Bahwa ada peraturan presiden, Yang terbaru, Yaitu nomor 40 tahun 2014, Rory, Yang mengamanatkan bahwa, Luasan lahan, Untuk pengadaan, Sebuah proyek kepentingan umum, Di bawah 5 hektare, Sedianya, Ini bisa diberlakukan, Untuk efektivitas dan efisiensi, Seluruh prosedurnya, Bisa dilakukan, Dengan persetujuan, Hanya oleh 2 pihak, Yaitu, Yang memerlukan tanah, Dalam hal ini, Pemprov DKI, Dengan pemilik tanah, Atau dalam hal ini adalah, Rumah sakit, Sumber waras, Atau yayasan, Sumber waras, Oleh karena itu, Ada beberapa hal, Yang dipertanyakan oleh BPK, DKI Jakarta, Tentunya, Sudah bisa dijawab, Dengan adanya prosedur, Atau peraturan hukum, Melalui peraturan presiden, Nomor 40, Tahun, 2014, Demikian, Sementara kami masih menunggu, Kehadiran dari Basuki Cahaya Purnama, Atau AHOK, Usai pemeriksaan sebagai saksi, Dan kami akan terus mengupdate informasinya, Rory Asyari, Riva, Pak Moni, Terima kasih laporannya, Dari gedung KPK di Jakarta, Pemeriksa kasus pembelian, Lahan rumah sakit, Sumber waras, Terus bergulir di KPK, Pemanggilan AHOK oleh KPK, Diharapkan memperjelas, Kasus yang diduga, Merugikan negara, 191 miliar rupiah, Tersebut, Inilah, Denah lokasi, Lahan rumah sakit, Sumber waras di Jakarta Barat, Total lahan di rumah sakit, Luasnya mencapai 7 hektare, Dari luas itu, Sebanyak 3,7 hektare dibeli, Pemprov DKI Jakarta, Rencananya, Lahan seluas itu, Akan dipakai, Untuk membangun rumah sakit, Khusus ganker, Pada 8 Juli 2014, Terjadi kesepakatan harga, Antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, Alias AHOK, Dengan ketua yayasan kesehatan, Rumah sakit sumber waras, Kartini Mulyadi, Harga yang disepakati adalah 20,75 juta rupiah per meter persegi, Dengan total harga, 755 miliar rupiah. Proses dan harga pembelian itulah yang kemudian memunculkan masalah. Badan Pemeriksa Keuangan BPK menilai pembelian itu terlalu mahal. Sebab nilai jual objek pajak NGOP tanah di Jalan Tomang Raya bukanlah 20,75 juta rupiah per meter persegi, Tetapi hanya 7,4 juta rupiah per meter persegi. Atas dasar itu, BPK menyebut ada kerugian negara sebesar 191 miliar rupiah. BPK sudah menyerahkan hasil audit investigasi kepada Komisi Pemberatasan Korupsi KPK Desember 2015 lalu, sehingga saat ini kasusnya ditangani oleh KPK. Tak kurang dari 30 orang sudah diperiksa KPK, termasuk Ketua Yayasan Kesehatan Rumah Sakit Kartini Mulyadi. Namun, kasusnya masih dalam tahap penyelidikan, belum sampai tahap penyelidikan. Hari Selasa, Ahok diperiksa KPK terkait kasus pembelian lahan sumber waras. Saat tiba di KPK, Ahok kembali menyatakan audit BPK tidak jelas. Itu kan audit BPK, dan KPK sudah pernah minta investigasi. Ya kan? Sekarang justru saya ingin tahu KPK mau nanya apa. Orang jelas BPKnya ngaco begitu kok. Sementara itu, Ketua BPK Hari Azhar Aziz menyatakan, audit yang dilakukan sudah sesuai prosedur. Namun, jika ada pihak yang keberatan, bisa menggugatnya. Silahkan saja kalau ada kekeluaran, digugat saja di pengadilan laporan audit BPK. Lembaga anti korupsi, ICW, menilai audit BPK tidak cermat. ICW meyakini tidak ada unsur korupsi dalam kasus jual beli lahan sumber waras tersebut. Hasil audit BPK atau juga hasil korupsi, tidak berudah, tidak hati-hati. Untuk mengatakan, kalau sumber waras ini, cukup kuat korupsinya, menurut kami akan berbantang. Yang jelas, kasus ini sudah di tangan KPK. Publik mempercayakan sepenuhnya pada lembaga pemberantah korupsi tersebut. Tim Liputan, Metro TV